Interbilan Corda setelah mengakali Manchester United dalam transfer Onana, membuka pintu untuk strategi Moneyball. Pergantian kipar dengan Jan Sommer membuktikan kecerdikan dengan performa apik dan harga terjangkau. Dominasi di seri A 2023-2024 ditandai dengan rekor kebebolan terendah dan clean sheet terbanyak di lima liga top Eropa. Sementara itu, Steven Zhang, presiden Inter Milan, tidak hanya bercita-cita mereskudito musim ini, tetapi juga mendekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan klub. Strategi Moneyball bukan hanya taktik sementara. Hal ini tercermin dari keberhasilan merekrut pemain-pemain berkualitas tanpa mengorbankan keuangan klub. Inter Milan terus menunjukkan kecerdasannya dalam permainan dan di luar lapangan. Menggambarkan bahwa kesuksesan tidak hanya terletak pada gelar yang diraih, tetapi juga pada cara mereka mengelola sumber daya mereka dengan bijaksana. Yuk, simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Kunci Sukses Dalam Transfer Yang Efektif Inter Milan muncul sebagai favorit juara seri A 2023-2024. Dan salah satu kunci kesuksesan mereka adalah strategi transfer keeper yang cerdas. Dengan kepergian Andre Onana ke Manchester United senilai 50 juta euro, Inter Milan tidak hanya menggantinya dengan tepat, melainkan juga secara ekonomis. Skout Inter Milan berhasil menemukan Jan Somar dengan biaya transfer yang hanya mencapai 6,75 juta euro. Keputusan ini tidak hanya menggamankan posisi keeper, tetapi juga menguntungkan secara finansial. Memungkinkan klub mengalokasikan dana penjualan Onana ke sektor lain. Selain Somar, Inter Milan juga mengambil langkah cerdas dengan meminjam Emil Audero dari Sampdoria dan mengandirkan kembali Raffaele Di Gennaro dari AS Gubbio secara gratis. Trio keeper ini membuktikan kualitasnya di musim 2023-2024, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Samir Handanovic yang pensiun dan Ionotrat Bortemont. Langkah strategi Sinter Milan dalam transfer keeper menjadi contoh bagaimana kecordikan dalam talent identification dapat membawa dampak positif dalam persaingan seri A. Rekor kebobolan terendah Inter Milan menorehkan rekor impresif yang tak tertandingi di lima liga top Eropa pada musim 2023-2024. Nerazzurri menjadi tim dengan jumlah kebobolan yang paling sedikit, hanya 7 gol dalam 16 pertandingan seri A. Jan Somer, keeper utama Inter Milan, tampil luar biasa dengan mencatatkan clean sheet terbanyak di lima liga top Eropa. Prestasinya menciptakan fondasi kokoh bagi pertahanan La Beniamata yang hanya kebobolan lebih sedikit dan setengah gol yang diterima pemunca kelas main liga Inggris, Arsenal. Prestasi serupa terlihat di liga-liga lain, seperti Nis di Ligue 1 yang kebobolan 9 gol dalam 16 pertandingan. Bayer Leverkusen dibundas Liga dengan 12 gol dari 15 pertandingan. Dan Real Madrid di Liga Spanyol yang hanya kemasukan 12 gol. Inter Milan tidak hanya menjadi juara seri A, tetapi juga memimpin dalam pertahanan yang kokoh di seluruh Eropa. Jan Somer, pilar utama kesuksesan Inter Milan Musim 2023-2024 menjadi puncak prestasi bagi keeper Inter Milan. Jan Somer, yang tak hanya menjadi pahlawan di seri A, tetapi juga mencatatkan rekor clean sheet yang memukau di tingkat Eropa. Dalam perbandingan mencolok, Napoli musim lalu kebobolan 26 gol. Sementara Somer dan Inter hanya kebobolan 13 gol dari 16 pertandingan pertama. Keunggulan tidak berhenti di situ. Jan Somer dan Inter Milan mencatat clean sheet terbanyak dari 5 liga top Eropa pada musim ini. Dengan 11 clean sheet dan 16 pertandingan, mereka menjelma sebagai tembok pertahanan yang sulit ditembus. Prestasi ini menjadi semakin mengesankan mengingat hanya satu penjaga gawang lain di seluruh menua yang mampu menyamai catatan clean sheet yang sama. Yakni Walter Benitez dari PSV. Somer, dengan segala kepiawainnya dalam merespon ancapan lawan, telah membuktikan dirinya sebagai pilar utama kesuksesan Inter Milan di kaca seri A, dan menjadi salah satu keeper terkemuka di Eropa saat ini. Pencapaiannya yang fenomenal tidak hanya menciptakan kejutan, tetapi juga meninggalkan jejak prestasi yang sulit untuk dilupakan. Ambisi Skudeto dan Stabilitas Keuangan Musim 2023-2024 menjadi panggung ambisi besar bagi Inter Milan. Dengan presiden klub Stephen Zhang mengungkapkan tekad kuat mereka untuk meraih gelar Skudeto. Dalam pesan Natal kepada para pemain, Zhang tidak hanya menyoroti impian juara, tetapi juga mendekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan tim. Inter Milan dengan 19 gelar Skudeto di genggamannya berharap bisa menambah satu lagi bintang di atas logo klub. Kebijakan menarik sepak bola Italia memberikan hak kepada tim untuk menambahkan satu bintang setiap kali mereka meraih 10 gelar seri A atau kelipatannya. Dengan dimulanya musim ini, tujuannya jelas bagi semua orang di tim ini. Kita harus terus berjuang demi impian untuk mencapai bintang kedua untuk klub. Ujar Zhang, seperti yang dikutip dari Football Italia. Keseimbangan antara ambisi juara dan stabilitas keuangan menjadi kunci bagi Inter Milan dalam mengejar sukses di pentas seri A. Moneyball Magic Inter Milan kembali membuktikan bahwa kualitas tak selalu harus datang dengan harga yang mahal. Taktik Moneyball yang mereka terapkan dalam berusaha transfer terbaru terus memberikan hasil positif. Dan Ian Sommer hanya salah satu dari banyak contoh keberhasilan bersama dengan Marcus Durang. Hakan Carneloglu Dan Francesco Asyarbi Yang tampil impresif tanpa memerlukan biaya transfer besar. Strategi ini tetap menjadi pilihan utama meski ekonomi di Liga Italia termasuk Inter Milan bergerak menuju pemulihan. Di tengah pasar pemain yang semakin tidak terkendali oleh angka dan inflasi, Pendekatan yang bijak terhadap ekonomi memberikan angin segar di antara gejolak transfer. Presiden Inter Milan Stephen Zhang mendekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan klub. Untuk mencapai tujuan ambisius kami, sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan klub kami dan melanjutkan proses pembaruan infrastruktur kami, ujarnya. Dengan fokus pada ekonomi yang sehat, Inter Milan terus menunjukkan bahwa keberhasilan di lapangan dapat dicapai dengan kepintaran di luar lapangan. Nah, bagaimana menurut football lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!